What's up guys Ketemu lagi dengan saya disini Di kesempatan yang sama Makul yang sama Dan Platform yang sama Kita langsung mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali tetap Pertama dan yang paling utama Selalu kita lakukan Memajatkan puji dan syukur Karena rahmat dan izin Kita masih dapat Hadir disini hari ini Dalam materi ini Anda dapat menyaksikan saya Dan saya dapat Mengampur kuliahan anda sampai saat ini Alhamdulillah Yang kedua Salat dan salam Tetap kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang mana karena Perjuangan biolah Kita dapat merasakan Zaman yang lebih baik Seperti saat ini Yang ketiga Tidak lupa saya ucapkan Terima kasih ke kalian semua Karena masih setia Masih menyempatkan diri Untuk hadir di perkuliahan kita Ya Walaupun it's your duty ya Duty itu Kewajiban kalian Tapi tetap saya terima kasih Untuk itu Sebelum kita masuk ke materi Selanjutnya Di pertemuan lalu Kita udah membahas Mengenai kerangka berpikir Aliran kalam ya Saya harap kalian Tidak bertanya-tanya lagi Ataupun sudah Bisa memahami Apa yang dimaksudkan kerangka berpikir Intinya kerangka berpikir itu ya Cara berpikir Jadi dalam berbagai aliran itu Aliran-aliran itu Mengenai cara berpikir Mempunyai corak Atau kerangka berpikir Nama mereka mungkin Nama mereka mungkin Muqtazila Murjiah Kodariah Jabariah Syiah Khawarij Itu nama aliran mereka Namun mereka mempunyai kerangka berpikir Atau cara-cara berpikir Nah di pertemuan lalu Kita bahas mengenai Cara berpikir Atau kerangka berpikir mereka Jadi Kerangka berpikir Muqtazila Dia bisa rasional Bisa rasio Rasional Tapi terkadang Muqtazila bisa dianggap Antroposen Antroposentris Manusia yang berusaha Atau kebalikannya Saya gak ingat spesifik ya Yang jelas seperti itu Jadi satu aliran itu bisa punya Satu Dua Atau tiga kerangka berpikir Dalam Dirim mereka Jadi gak mesti Satu aliran itu punya Satu kerangka berpikir doang Gak Gak Tuh Terkait pertemuan materi lalu ya Materi pertemuan lalu Selanjutnya kita masuk ke Materi hari ini Materi hari ini And this is it Ya Ilmu kalam Filsafat dan tasawuf Kalian mungkin bertanya-tanya Kok ilmu kalam Dicandingkan sama filsafat Disandingkan sama tasawuf Simpelnya seperti ini Ketiga ilmu ini Itu mirip-mirip Ada hal yang Membuat mereka itu mirip Dan ada hal yang Membuat mereka itu berbeda Dan kali ini kita akan Coba membahas Mengenai Persamaan dan perbedaan Dari ketiga ilmu ini Saya harap kalian Kedepannya bisa lebih memahami Karena ini memang mirip-mirip Tasawuf kia apa Ilmu kalam kia apa Filsafat kia apa Mungkin kalian belum telah Mendalami filsafat Tapi gak apa-apa Saya jelaskan sebisa Saya Sebisa saya Maksudnya Secara Intinya Dimana agar kalian bisa paham Secara singkat Mengenai filsafat Juga mengenai tasawuf Dan ilmu kalam Sudah di awal Oke Kita masuk ke Materia Ilmu kalam Filsafat Dan tasawuf Mereka punya Perbedaan dan persamaan Kamu dan saya Kita punya kesamaan Tapi juga punya perbedaan Perbedaan Contoh perbedaan umur Perbedaan keyakinan Mengenai kehidupan Dan lain sebagainya Tapi persamaannya ada Sama-sama manusia Manusia Sama-sama terbuat dari Daging dan tulang Terdiri dari daging dan tulang Kalau dibuatnya dulu Adam ya dari Dari tanah ya Tapi kan Yang jelas ada Persamaan dan perbedaan Nah kita masuk ke materi Kali ini Ilmu kalam Filsafat dan tasawuf Di awal kita akan membahas Mengenai persamaannya Dan setelah itu Baru kita bahas Mengenai perbedaannya Persamaannya cuma Cuma satu hal Satu sisi Di perbedaannya Nanti kalian bisa lihat Satu sisi juga Namun Lebih detail di perbedaannya nanti Oke Ilmu kalam Filsafat dan tasawuf Kita bahas mengenai Persamaannya Persamaannya dimana Simpelnya Persamaan antara Filsafat Ilmu kalam Filsafat dan tasawuf Itu terletak di Objeknya Objek Saya itu subjek Melihat laptop Laptop ini objek Objek Kamu itu subjek Depan kamu gebetan Gebetan itu objek Ya Kamu itu subjek Yang mengerjakan Makalah yang kamu lagi buat Itu objek Objek kamu Alat membuatnya Laptop dan sebagainya Nah Simpelnya Persamaan di antara Ketiga ilmu ini Terletak pada Objeknya Kok bisa Pertama Objek kajian ilmu kalam Adalah ketuhanan Seperti yang kita udah bahas di awal ya Ketuhanan Dan segala yang berkaitan dengan Dengannya Atau dengan Mas Eh dengan Dengan Tuhan Allah SWT Sifat-sifatnya Petunjuk-petunjuk Yang beliau tuangkan Dalam Al-Quran Dan Yang disampaikan Rasulullah Lewat hadis-hadis beliau Nah itu Ilmu kalam Objeknya Ketuhanan Filsafat Kira-kira Filsafat ada ketuhanan Bapak Gini Saya jelaskan singkat ya Filsafat itu Redaksi mengenai Apa saja objek material Kajian Filsafat Pertama Redaksi pertama Yang dikaji dalam Filsafat Adalah semua pengetahuan manusia Yang kamu tahu Dan semua yang ingin Diketahuan manusia Jadi apapun yang ingin kamu tahu Bisa dikaji di Filsafat Juga bisa Semua yang ada Segala yang ada Dan mungkin ada Segala yang mungkin Dan segala yang ada Itu juga dibahas dalam Filsafat Itu redaksi yang kedua Redaksi yang ketiga Ini yang paling simpel Ya Redaksi yang ketiga Itu yang paling simpel Simpel gimana Objek material Filsafat Ialah Tuhan Alam Dan manusia Tuhan Alam Dan manusia Manusia Nah Ada tu Tuhan di depan Alam Semesta Manusia Kita yang ada dalamnya Tuhan Yang menciptakan Kita Nah Objek kajian Filsafat Adalah juga Masalah ketuhanan Di samping masalah Alam dan manusia Dan segala sesuatu yang ada Ya Jadi Filsafat juga Mengkaji mengenai tu Tuhan Yang seperti yang kalian tahu Cabang pembahasan Filsafat itu ada Teologi Teos dan Logos Teos itu Tuhan Logos pengetahuan Jadi pengetahuan tentang tu Tuhan Tuh Selanjutnya ada Tasawuf 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 Untuk lebih detailnya Kalian kaji sendiri ya Nanti panjang materinya Kalau saya bahas lebih detail Soal tata bahasa Tasawuf Objek kajian dari Tasawuf Itu juga mengenai Tuhan Atau ketuhanan Tapi Dalam hal apanya pak Dia lebih spesifik Dalam hal bagaimana Upaya pendekatan Lebih Agar manusia ini lebih dekat Hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Tasawuf Tasawuf Jadi Tasawuf disini Objek kajiannya juga Ketuhanan Namun Berkisar mengenai Bagaimana cara Atau upaya Mendekatkan diri Kepada Atau mempererat hubungan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi simpelnya Ketiga ilmu ini Persamaannya terletak pada Objek Kajian Kajiannya Semuanya sama-sama Ketuhanan Ketuhanan Tuh Untuk Titik persamaan Persamaannya Selanjutnya kita bahas Mengenai Perbedaannya dimana Nah Simpelnya Perbedaan dari ketiga ilmu ini Itu terletak pada Metodologinya Kalau kamu gak bisa Nyebut metodologi Bisa nyebut Sebut saja Metode Atau lebih simpel lagi Cara dan Proses Cara dan pro Proses yang dilalui Tuh Cara dan proses Apa Gini Simpelnya ketika kamu bahas Metodologi membuat Telur dadar Eh Itu ada cara dan proses Yang harus dilakukan Yang harus di Runtut Harus sistematis Contohnya seperti apa Sebelum kamu menuangkan Telur yang sudah Dikocok ke wajan Kamu harus lebih dulu Memberikan mie Minyak Jadi minyak terjun Lebih dulu ke dalam wajan Baru setelah Minyak diterjunkan ke wajan Kompor dinyalakan Baru setelah itu Telurnya dituang Dituang ke dalam wajannya Namun ketika kamu Tidak sistematis Tidak runtut Menuangkan telur duluan Apa yang terjadi Kosong karena belum ada minyak Minyaknya Jadi seperti itu Jadi metodologi itu Menuntut keruntutan Proses Nah Langsung masuk Ilmu kalam Itu dia menggunakan Metode dialektika Dialekti Dialektika Atau dialog keagamaan Dialek itu Dari kata dialog ya Dial Dialek Dialek disini apa Percakapan Dialektika itu Pertama dipakai oleh Orang-orang filsafat Untuk mengutarakan Percakapan Antara Dirinya Atau Percakapan yang terjadi Dalam otaknya Percakapan yang terjadi Dalam otak itu Seperti apa pak Contoh kayak gini Kamu melihat sesuatu yang baru Atau kamu melihat sesuatu yang kamu tidak punya jawabannya Hanya kamu bertanya kepada diri kamu sendiri Koskondio Terbuat dari apa Itu dia siapa Kenapa dihadir disini Itu dia ngapain ngomong di layar youtube Jabatan dia apa Posisi dia apa Nah itu kamu ngobrol dengan diri sendiri Diri sendiri Nah Dalam filsafat itu dialektika rasional ya Berdialog dengan rasio Atau pemikiran diri sendiri Nah setelah dari filsafat dipakai dalam Ilmu kalam Tapi dalam ilmu kalam itu dialektikanya Dialektika Personal Jadi berdialog antara Manusia Atau dialog keagamaan Jadi untuk mencapai pengetahuan Atau jawaban atas suatu pertanyaan Ilmu kalam menggunakan dia Dialog Diskusi Antara manusia yang sama-sama menganut agama yang sama Atau sama-sama mengadut agama Islam Dan sama-sama berkirbat kepada Al-Quran dan Hadis Nah itu metodologi ilmu kalam dalam mencapai kebenaran Ataupun mencari jawaban atas pertanyaan yang ada dalam Atau jawaban atas permasalahan-permasalahan kalam Nah sebagian ilmuwan bahkan mengatakan bahwa Ilmu kalam atau ilmu-ilmu ini tuh Ilmu kalam dimaksud sini tuh Yang dimaksud di sini Itu ilmu kalam Itu berisi keyakinan-keyakinan kebenaran Yang kita yakini ya Apa yang kita yakini benar sebagai umat muslim Praktik atau bagaimana praktik agaman kita Dan pelaksanaan ajaran agama Sama aja praktik agaman Serta pengalaman yang dijelaskan dengan pendekatan rasio Rasional Nah itu Itu untuk ilmu kalam Jadi dia dialektika Perso Personal Mengobrol Sesama Sesama penganut agama Islam Yang sama-sama berkirbat pada Al-Quran dan Sunnah Tuh Itu untuk ilmu kalam Metodologi ilmu kalam ya Kita lanjut ke Metodologi Filosofat Nah Filosofat di sini Ilmu yang digunakan untuk mencapai kebenaran rasional Jadi ketika Dalam Filosofat Itu Sesuatu itu menjadi benar ketika dia rasio Rasional Namun ketika dia tidak bisa dijelaskan dengan rasio Maka dia tidak bisa menjadi suatu kebenaran Nah metode yang digunakan dalam filsafat adalah Metode dialektik rasional Atau berdialog dengan pemikiran diri sendiri Nah Penjelasan detailnya di bawah Filosofat menghampiri kebenaran dengan cara menulangkan Mengembarakan atau mengelanakan Menulangkan itu di kon Nadi-nadi ya Mengembarakan atau mengelanakan Sama Mengembar dan berkelanakan kalian sudah tahu artinya Apa yang dikembarakan atau dikelanakan Pikiran manusia Manusia Ini Harus kemana-mana berpikirnya Mencari jawab Jawaban Tapi Ada ketentuannya Dia harus berkelana secara radikal Radikal itu mengah Mengakar Sampai akarnya Jadi Saat ini mungkin term Atau istilah radikal itu dipakai untuk orang-orang yang Seakan-akan Intinya radikal saat ini Identiknya dengan negatif Atau memaksa dan sebagainya Namun yang perlu kalian tahu radikal disini dari kata radit Radit itu Akar Bahasa Yunani ya Radit itu Akar Jadi harus sampai ke akarnya Jadi kadang orang itu dipandang Sebagai radikal Karena apa? Karena Karena dia itu Kelihatan radikal ya Atau kelihatan terlalu stick to the rules Karena mereka mendalami Apa yang mereka yakini Secara mendah Mendalang sampai ke akarnya Jadi ketika Melihat sesuatu Atau membahas sesuatu Mereka gak cuma terima aja Apa yang dikatakan ustad Tapi juga mereka mencari sendiri Sumbernya Hadisnya seperti apa Dan tafsirnya seperti apa Itu radikal Jadi gak cuma Taklidullah amah Taklidullah amah itu Mengikut-ngikut Disuruh Berangkat kesini Berangkat Dalilnya Misalnya disuruh puasa Puasa Tapi dia gak tahu dalilnya apa Atau petunjuk yang mengharuskan puasa itu apa Nah ketika anda cuma berjalan seperti itu Anda kurang lebih kalbarti Jadi anda harus berusaha mencari Dalil Radikal Integral Itu menyeluruh Bukan satu sisi doang yang dibahas Tapi seluruh sisi harus juga dibahas Universal Mengalam Secara umum Tidak berpihak satu golongan Ataupun satu Hal Enggak Dan filsafat itu tidak merasa terikat oleh ikatan apapun Kecuali dengan ikatan yang bernama logi Logi kayak maksudnya apa Dia harus logis Rasional Ketika dia gak logis Gak diterima Itu Meteorologi Filsafat dalam mencari Pengetahuan kah Pengetahuan mengenai ketuhanan Jadi dialektika rasional Ya seperti yang saya jelaskan di awal Dari zaman Nabi Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim udah berdialektiknya sendiri Contohnya apa Dia memandang berhala Ini berhala apaan Ini Tuhan saya nih Tapi kok bisa Buatan manusia Dibuat sama tetangga saya Kok saya getok bisa hancur Itu Ibrahim berdialog dengan dirinya sendiri Sendiri Akhirnya Setelah itu dia mengutuskan untuk mencari itu Tuhan Ibrahim menemukan matahari Ibrahim menemukan matahari Hazarobi Dia bilang Ada dalam Al-Quran ya Hazarobi Inilah Tuhan saya Dia besar bersinar di siang hari Namun ketika petang datang Sore datang Ketika sore datang Enggak Bukan Benar gak sih logunya itu Lupa sih Oh itu ketika malam datang Yang bener ya Salah Yang jelas Ketika sore datang Matahari terbenam Ibrahim bilang Afalah Robbi Masa Tuhan saya Hilang sirna Digantikan oleh bulan Saat itu pula Ibrahim Mengutuskan Ini bukan Tuhan saya Tuhan saya Karena dia digantikan oleh bulan yang Hampir tidak kalah terangnya ketika di malam hari Namun ketika pagi datang Bulan kan bersinar terang di malam hari Namun ketika pagi datang Ketika kembali pagi datang ya Matahari terbit lagi Dan disitu pula dia mengutuskan lagi akhirnya Tuhan yang tadi itu hilang lagi malahan Berarti dia bukan Tuhan Sampai pada akhirnya Ibrahim A.S. menemukan Allah Subhanauta Matalah Al-Zarobi Tidak ada yang bisa menyamai Tidak ada yang bisa menyamai kekuatan Kekuatannya Tidak ada yang bisa menyamai bentuknya Kekuatannya tak terbatas Itu contoh dialektika rasional Dalam diri Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim A.S. Nah Itu untuk filsafat Metodologi filsafat ya Selanjutnya kita masuk ke Metodologi Tasawuf Gimana Tasawuf Ilmu Tasawuf adalah ilmu yang lebih menekankan pada rasa Atau roso Roso ing jerudodo Gak usah baper Tasawuf itu ilmu yang menekankan pada rasa atau feelings Daripada rasi Rasio Rasio itu nanti Jadi Tasawuf itu lebih menerbankan rasa Rasa dalam hati Oleh karena itu antara filsafat dan Tasawuf sangat distinktif Sangat berbeda Filsafat berkiblat pada rasio Bergantung rasionya Tapi kalau Tasawuf itu bergantung kepada rasa Sebagai ilmu yang prosesnya diperoleh dari rasa Atau jawabannya diperoleh dari rasa Atau pengalamannya diperoleh melalui rasa Ilmu Tasawuf sangat subjektif sifatnya Kenapa? Karena perasaan tiap orang itu Atau pengalaman dari rasa setiap orang itu berbeda Contoh kayak gini Ada satu objek Perempuan Ketika saya melihat perempuan tersebut Rasa yang saya Terima Atau rasa yang muncul dalam hati saya itu Bakal berbeda dengan Ketika Misalnya ada kamu Salah satu mahasiswa Yang ternyata naksir dengan cewek tersebut Rasa yang akan timbul Dari Dalam diri kamu Dalam diri kamu ketika melihat perempuan tersebut Akan berbeda Dengan saya Yang seorang dosen Lihat mahasiswa tersebut Mahasiswi tersebut Akan berbeda Itu rasa Selanjutnya Jadi bergantung di pengalaman tiap orang ya Pengalaman personal Roso tiap orang itu berbeda Karena berbeda jadi Subjektif Subjektif itu tergantung sub Subjekt Kayak masalah kecantikan Kebaikan dan sebagainya Dari subjekt Kalau objektif Itu tergantung di objekt Misalnya Kalau secara objektif Laptop Apple Dan laptop Lenovo Itu lebih mahal Laptop Apple Atau Mac ya Macbook Lebih mahal Mac Macbook Mac Mal Namun secara subjektif Orang yang tiap hari Maka Windows Dia gak akan seneng Mac Macbook Karena memusing Memusingkan Jadi dia lebih menilai Lebih tinggi kepada Yang Lenovo yang memakai Windows Sedangkan yang Mac tadi Yang gak akan memilih hal tersebut Jadi kalau secara subjektif Itu bisa berbeda Namun secara objektif Kalau misalnya dari nilai harga Maka Faktanya Faktanya Apple itu lebih tinggi harga Harganya daripada Lenovo Seperti itu Ya Itu Resikonya Bahasa tasawfi itu sering tampak aneh Dilihat dari aspek Rasi Rasi Contoh kecil Kalian mungkin Sudah ada yang tau Atau belum ada yang tau Silahkan di searching selain di Youtube Tarisufi Mereka ngapain Muter 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 Tapi kok gak tumbang Muter sampai puluhan kali Puluhan putaran Tapi gak tumbang Gak tumbang Nah itu contoh Maksudnya tampak aneh Dilihat dari aspek Rasi Rasio Kenapa aneh? Ya karena emang pengalaman rasa itu Itu sulit dibahasakan Nah Pengalaman rasa lebih mudah Dirasakan langsung oleh orang yang Ingin memperoleh kebenarannya Dan mudah digambarkan dengan Bahasa lambang Lambangnya Gitu dong Muter Itu lambang ya Namun Dari lambang itu Ada tujuan tertentu Sehingga sangat interpretable Bisa kamu artikan Interpretable itu Sangat dapat Dipahami lebih dalam Diartikan lebih dalam To interpret Mengartikan Ya memahami lebih dalam Interpretable Jadi Misalnya ada 5 orang Memandang tarisufi 5 orang itu akan Membelikan testimoni yang berbeda Mengenai Apa yang terjadi di muka mereka Atau di hadapan mereka Mengenai tarisufi tersebut Itu yang dimaksud Interpretable 5 orang ini bisa Memberikan Arti Ataupun penafsiran Yang berbeda-beda Sama-sama Berbeda Nah Itu Itu Perbedaan yang ada Antara ilmu kalam Filsafat dan tasauf Ilmu kalam Sama-sama Perbedaannya terletak pada Metodologi Metodologinya Sama-sama di metode Ilmu kalam menggunakan Metode Dialektika rasional Dialektika personal Ngobrol Filsafat menggunakan Dialektika rasional Atau memakai rasio Tasauf itu pakai Rasa Dalam menghasilkan pengetahuan Atau mencapai pengetahuan Yang lebih tinggi Mengenai Ketua Tuh Kesimpulan Persamaan antara ilmu kalam Filsafat dan tasauf Terletak pada obyeknya Memukuskan perhatiannya Pada ketua Ketua Perbedaan antara ilmu kalam Filsafat dan tasauf Terletak pada Metodologinya Itu double Oh ya sorry Simpelnya cara dan proses Yang dijalani Untuk mencapai pengetahuan Itu Ya Itu yang bisa saya Sampaikan Mengenai Sukron Sampai bertemu minggu depan Ya Itu yang bisa saya Sampaikan mengenai Ilmu kalam Filsafat dan tasauf Ya Saya harap Saya harap Kalian bisa paham Dari penjelasan singkat ini Ya Saya harap kalian bisa paham Dari penjelasan singkat ini Jika ada pertanyaan Monggo langsung di Di Sampaikan dalam Pembahasan di grup Ya Jangan lupa Sempatkan Like and subscribe Subscribe itu gratis ya Like You give me like For what I'm done for you Gak gampang bikin ini ya For your information Ini bukan ruangan saya Ini bukan ruangan saya Saya Ini ruangan Pak Kajur PBS Kajur PBS ya Ya Pak Budi Soekardi S-I-M-S-J S-I-M-S-I S-I-M-S-I Ini ruangan beliau Dan Saya ini di kampus Di kampus ini udah sepi hening Jadi asik buat Ngerekam video ini Video ini Jadi This is what I done for you Ini yang udah saya lakukan Untuk Anda Jadi gak gampang ya Jadi bukan Ini saya bukan di kamar saya sendiri Jadi So It's what it When you give me a like Gak sia-sia lah Like kamu tuh Dan subscribe-nya Itu aja yang bisa saya sampaikan Kali ini Semoga Bisa dipahami Namun Jika ada yang tidak bisa dipahami Silahkan ditanyakan Di Di Perkulian nanti Sampai sini dulu Pertemuan kita Sampai bertemu lagi Minggu depan Di waktu yang sama Dan kesempatan yang sama Dan platform yang sama Semoga kita masih hidup saat itu Kita tutup pertemuan kali ini Dengan membaca Alhamdulillah 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 Sampai bertemu minggu depan See you in next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh